Sebetulnya, kalau kandang banteng itu masih kuat, masih cukup suaranya. Kalau kita lihat, dan hampir mayoritas konsituen basis konsituen banteng itu masih di dapur pada jaringan. Jadi tantangan terbesar kita sebetulnya adalah mendapatkan suara-suara lain. Masa mengambang, masa perempuan, masa Islam, itu justru yang sekarang sedang coba kita ketuk hatinya. Lalu kita rebut simpatinya, mengingatkan mereka untuk memilih berdasarkan hati ini. Kalau survei paling akhir sekali, mungkin sebetulnya di Bangkomas itu memang pada saat itu Pak Gajar masih sangat rendah. Tapi sekarang trennya kita melihat menaik. Justru kalau kita lihat tren terakhir, surveinya Pak Pramalu, trennya menurut. Jadi Pak Gajar naik, Pak Pramalu. Nah, artinya bahwa, dan survei terakhir yang kita tahu dari carta politika, itu Jawa Tengah masih. Jawa Tengah dan Jogja masih kuat. Yang survei internal kita, kita kuat di banyak bahasa. Apalagi kita tidak menggunakan metode komersional, kita menggunakan metode survei yang menggunakan triangulasi. Jadi, data yang kita himpung jauh lebih kompleks, jauh lebih beragam. Dan itu menunjukkan bahwa keterpautan antara Prabowo dan Ganjar kecil sekali, sangat kecil di sini. Jadi, kita sangat optimis bahwa kalau memang dua putaran, maka belajar maupun bisa masuk ke putaran dua. Saya lupa-lupa ingat ya semuanya, tapi ada di beberapa kalangan masyarakat, gitu ya. Kayak misalnya, suku Batak itu kuat. Nah, contoh-contohnya ya. Terima kasih.